Intro Persatuan Dokter Gigi Indonesia Cabang Aceh Utara Kota Loks Mawwe mengadakan kegiatan sikat gigi masal di Sekolah Sukma Bangsa Loks Mawwe dalam rangka menyambut Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional pada Senin 12 September 2022 Pada tahun ini Persatuan Dokter Gigi seluruh Indonesia khususnya Cabang Aceh Utara Loks Mawwe bekerjasama dengan Sekolah Sukma Bangsa Loks Mawwe dalam melaksanakan penyuluhan terkait pentingnya kesehatan gigi pada siswa di tingkat sekolah dasar Kepala Sekolah Sukma Bangsa Cudvitriana mengatakan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional pada tahun 2022 terdapat 350 siswa SD dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang turut serta dalam mengikuti penyuluhan dan sikat gigi masal Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi pada siswa sekolah dasar Lantaran di usianya mereka baru mengalami pertumbuhan gigi dari gigi susu yang akan tergantikan dengan gigi dewasa Menurut Cudvitri memberikan edukasi untuk menjaga gigi tetap sehat pada anak sangatlah penting Lantaran sering terjadi pada siswa yang tidak masuk sekolah disebabkan oleh sakit gigi Dengan adanya dukungan dan kerjasama antara pihak Sekolah Sukma Bangsa dengan PDGI AC Utara Loks Mawwe Diharapkan dapat menambah semangat dan motivasi untuk menjaga kesehatan gigi terutama untuk para siswa Seperti yang kita ketahui bersama kalau kesehatan gigi itu sangat penting Apalagi untuk siswa kita yang sekarang ini pada usia giginya itu sedang bertumbuh sedang berganti dari gigi susu ke gigi asli gitu ya Jadi kesehatan mereka mengetahui edukasi kesehatan gigi sejak dini itu dari awal itu tentu sangat penting Artinya dari sekarang mereka sudah bisa menjaga kesehatan giginya Nah ini juga anak-anak kan juga sering ya kalau misalnya tidak hadir ke sekolah karena sakit gigi Tentu kegiatan ini tidak hanya dari sekolah ataupun dari dokter saja Tetapi dari peranan dari orang tua itu tentu sangat penting Yang artinya di rumah orang tua juga bersama-sama dengan pihak sekolah dan tenaga kesehatan Ini perlu mengedukasi anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan giginya Artinya kita sama-sama menjaga anak-anak itu di rumah kita pastikan mereka sudah sikat gigi minimal satu hari dua kali Sementara itu Ketua PDGI Aceh Utara Loksmali Dr. Gigi Diki Fariza MKM menyebutkan Pada kegiatan ini pihaknya bertujuan untuk memberikan edukasi betapa pentingnya menjaga gigi pada anak sejak usia dini Dr. Gigi Diki Fariza juga berpesan kepada orang tua siswa untuk memberikan edukasi tentang menjaga kesehatan gigi Dengan cara mengajak anak untuk sikat gigi minimal dua kali sehari Yakni pada pagi hari dan malam sebelum tidur agar tidak terjadi karies pada gigi anak Hari ini bisa kita jelaskan bahwa tepat pada hari kesehatan gigi dan mulut nasional 2022 Tepat tanggal 12 September itu diperingatin setiap tahunnya Jadi hari ini kebetulan diladakan serentak seluruh Indonesia Dilakukan kegiatan masal sikat gigi di seluruh cabang-cabang yang ada di Indonesia Untuk menyikat gigi kepada seluruh anak-anak yang ada di Indonesia Nah usianya dari usia dari dua tahun sampai usia dua belas tahun Nah memang pada fase gigi bercampur yang kita fokuskan pada hari ini Maksudnya apa ya? Untuk memberikan edukasi, memberikan pengetahuan tentang akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut itu sejak dini Peringatan Hari Kesehatan Gigi dan Mulut Nasional 2022 dengan tema Pulih Bersama Senyum Sehat Indonesia selain digelar sikat gigi masal yang dilakukan ratusan murid Para dokter PDGI Cabang Aceh Utara Loks Mawih juga memberikan sikat gigi gratis Sekaligus mensosialisasikan cara menggosok gigi yang baik dan benar Senyum Sehat, Senyum Indonesia HKTN 2022 Pulih Bersama Senyum Sehat Indonesia Terima kasih